Jadi kalau kita lihat data basis Jakarta Itu tingkat kesembuhannya malah lebih tinggi dari nasional Jadi kalau nasional 71,4 Jakarta 75,2 Kemudian kalau kita bicara nasional Case for fatality rate atau kematiannya Di atas 4% Nah Jakarta ini adalah 2,7% Jadi artinya tingkat fatality rate-nya lebih rendah dari nasional Nah tentu jumlah penelitian, pemeriksaannya juga relatif tinggi Nah oleh karena itu sebetulnya yang diperlukan Jakarta adalah Management mikro Jadi pengelolaan mikro itu salah satu adalah Pertanggal 31 kemarin Sebetulnya Bapak Presiden sudah memanggil Gubernur DKI Menanyakan mengenai terjadinya kenaikan harian Nah kemudian Kenaikan kasus positif ini ya Pak ya Ya kemudian Kan kasus positif itu kan Berdasarkan data DKI 75% sembuh Pak Jadi ini kan juga perlu Perlu dilihat Perlu dilihat Kedua Ada kenaikan kasus Akibat daripada Di angkutan umum Nah kenapa di angkutan umum? Karena ada kebijakan gagil genap Karena ada pembatasan kendaraan daripada Pribadi Nah oleh karena itu Diminta pada saat itu Untuk dilakukan evaluasi Kemudian Kan ada kebijakan baru Membuka tempat-tempat hiburan Nah sehingga itu yang dimaksud Micromanagement Jadi satu-satu kita lihat Penyebabnya apa Dan itu yang kita perhatikan Apakah ganjil genap Masih tepat Atau kita relaks Atau kita rubah Kemudian kedua Tempat hiburan kita tutup Tempat-tempat yang menjadi Sumber-sumber Kerumunan Apakah Tempat olahraga kita terlalu padat Car free day-nya terlalu padat Atau bagaimana Nah ini kan semua harus Dilihat satu persatu Secara mikro ya Tidak langsung tutup secara general ya Itu yang kita Dan itu yang dilakukan di Jawa Barat Jadi Jawa Barat melihat secara mikro Demikian pula Di Jawa Tengah kan tidak menerapkan PSBB Sehingga tentu kita melihat Mikromanagement itu menjadi penting Sehingga dengan demikian kita bisa tahu sumbernya Kenapanya Dan sehingga kita tidak Dalam tanda petik Mengambil langkah-langkah Yang Katakanlah Salah Bukan salah Overdosis Sementara ada dampaknya Yaitu dampak perekonomian Dampaknya Jakarta itu bukan Sebuah kota Ya dia provinsi Jakarta bukan Itu juga provinsi Tetapi Jakarta itu Bukan hanya mencerminkan 20% Perekonomian Tetapi dia adalah pusat Syaraf perekonomian nasional Oke Sehingga apapun yang diambil Merefleksikan Apa namanya Kondisi nasional Terhadap kebijakan nasional Terima kasih telah menonton